Halo guys, kembali lagi di channel gue Azrael dan hari guys gue mau kasih kalian tutorial cara buat windmill ya guys Tapi bukan gedungnya ya guys, literally windmill yang muter-muter roda-roda muter-muter itu ya oke Jadi disini guys kalian bisa lihat disini ada tower, ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai pojok sana oke Nah disini gue mau kasih kalian desain-desain windmill oke Nah yang pertama guys kita pake yang pertama yang jelas simple dulu ya guys ya simple dulu kita pertama Pertama guys kita buatnya gini aja guys ya kita buat pertama buat wars dulu ini cara gampangnya oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 oke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini oke 2, 4, 5, 6, 7, nah ini cara gampangnya begini dulu guys Nah setelah ini kan udah ada 7, nah ini kalian tinggal cari tengahnya doang disini Terus kalian tinggal ini doang deh, tinggal hancurin aja tuh begitu Nah disini juga sama, cari tengahnya terus kalian taruh bloknya disini Gitu jadi dia, berarti jangan ini ya jangan taruhnya dibawah ya Kalo dibawah gini dia kayak aneh gitu kayak nabrak Jadi harus satu flow, harus satu apa namanya, satu arus gitu oke Nah disini gue jarangin ya, gue pake bahan-bahan yang mungkin yang simple banget Ya biasa orang cuma pake wool, wool sama beberapa fence Jadi dia cuma desainnya dia begini doang Ya something like this Nah oke, something like that Terus bagian sini juga sama Pokoknya disini tuh ini ya guys, yang ngalir terus dia Nge-flow Jadi kalo taruhnya disitu ya, taruhnya disini Kita taruh disini, terus disini Dia pokoknya muter doang Nah disini juga terakhir, tinggal tambah begini Oke Dan jadilah windmillnya ya Oh bener ya guys, ini kita hancurin aja tadi Jadi ternyata itu terlalu tebel semua Dan bagian sini nih kayak rada aneh Disini biasa gue suka taruh stair lagi Jadi disini kayak gue taruh stair Gue ganti-ganti gitu pake stair biar mentep Biar tidak terlalu kaku guys ya Kalo kayak gini kan kaku Nah Yang bawah sini kalian tinggal taruh stair juga Jadi kayaknya dia lebih keluar dikit Biar gak stairnya tidak sejajar dengan ini ya guys Tidak sejajar dengan apa Yang putih-putih ini Ya itulah namanya Gue gak tau namanya Nah disini biasa gue taruh stair juga Disini taruh stair, taruh stair, taruh stair Nah ini ya kalo mau yang simple banget ya Desainnya begini aja gitu Kayak gak perlu ribet-ribet amat gitu Nah oke Yang kedua Disini kita ada yang namanya Tunggu Mana nih Disini kita pake sama lagi bahannya Pake spruce lagi Kita kan emang bahannya sama-sama gitu-gitu aja Nah ini mungkin kita bisa mundurin Satu blok Jadi kita Satu, dua, tiga, empat, lima Nah disini kita tinggal turunin Tinggal mundur satu blok maksudnya Terus habis itu kita tinggal ini deh Tinggal taruh Nah tapi dia naruhnya dia rada nyamping begini Rada menyamping, rada menyamping Oke dia taruh stair disini Dia taruh stair disini Disini Sama disini Sama satu lagi disini Oke Nah Jadi itu dia bentuknya kayak gitu Kalian bisa lihat Tuh muter gitu Nah disini biasa Tinggal taruh ini doang Sama lagi bentuknya Kayak biasa Taruh Satu, dua, satu, dua Jadi Satu, dua, dua Nah gitu Yang ini juga sama Satu, dua, dua Juga sama Satu, dua 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 Nah begitu ya guys ya Nah dia bentuknya begitu Jadi dia lebih Ada ini ya Rotasinya tuh lebih keliatan gitu Daripada yang Oh no Yang ini mah simple banget ya guys ya Nah yang disini Kita mau bikin Kayak dia tuh ada depthnya Jadi disini dia tuh ada Kedalamannya berbeda ya Dengan 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 blok Apa namanya Spruce nya Jadi kita harus pake Wallnya di belakang guys Wallnya taruhnya di belakang Oke Kita taruh begini Juga sama ya guys Di bagian sini Nah kalian isi aja begitu Jadi kalian tinggal taruh Begitu-begitu doang guys Nah ini bawahnya juga sama Buat begini Buat begini Taruh begini Maksudnya Terus gitu Juga sama Taruh begini Pokoknya dia satu bloknya Sering di luar ya gitu Oke Nah Udah gitu Disini kan masih Teruk aku juga nih Sama kayak tadi Nah ini tinggal taruh stair Tinggal taruh stair Begini Tuh Tinggal taruh stair Biar lebih Ngeflow aja gitu Lebih halus Nah gitu Sama gini Udah Terus juga kalian bisa liat Di sana itu ada pojokannya juga Disini kita bisa tambahin juga Tambahin begini Tambahin begitu Nah Terus juga kalian Kalau misalkan mau ngedetailin Lebih lanjut Juga senarai ini Bisa didetailin lagi Dengan cara Mungkin pake blok lain gitu Jadi Pake Kayak Semacam Mungkin kayak note block Mining color palette Terus juga disini Kasih trapdoor Kasih trapdoor sini Nah di tengah sini Gue mau mikirnya Gue ganti jadi barrel Nah gue jadi kayak Ngincer ini Apa Yang tali Tali temi temi ini Di barrelnya Gitu guys Oke yang ketiga guys Ya Yang ketiga sekarang Yang ketiga Ini juga sama Kita kan Tadi kita udah liat itu Windmillnya tuh pake Wool 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 gitu Sekarang saatnya pake glass Oke Ayo Ngapain Ayo Astaga Lo ngapain Lo yang ngapain Justru gue mana ya Orang Orang Nambah-nambahin Windmill Ya kan disini kan Gue lagi cerita Lagi merenovasi Setiap windmill disini sih Oh Bisa Bisa Oke Jadi disini gue Punya ada bahan lain nih Jadi disini Kita buatnya Rada Beda Bidikit sama yang lain Ini yang ngeduplikat Windmillnya siapa Kok ada 5 Gue lah Pake kekuatan magic Banyak kali Nih guys Kita tinggal bikin 45 derajat Sama lurus 90 Gini ya guys Jadi Disini Kita tinggal lurusin aja guys Wih Nih Terus juga di bagian sini 8 gini ya Yoi Jadi dia ada Lampar Lampar Lapan guncir Oke Oke Ini kita panjangin Pokoknya jadi Setiap sisi itu harus sama semuanya Jadi kayak ini kalian bisa liat Ini Oke Oke Satu lagi Oke Nah Terus gimana sih Nah setelah kalian udah jadiin nih Kalian bisa tambahin lagi Pake glass Atau Pake wall lagi juga oke Sebener sih G Glass Iya bisa pake glass Jadi nih Kayak gini nih Gue tunjukkan Pake glass Wah Bisa 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 Keren Cuman ini glassnya Kalo di gue tuh Rada bening Ya apa itu Transparent masalahnya Iya Masalahnya kalo di gue tuh bening Tadi kita gak pake glass dulu Nah jadi Kalian bisa juga pake quartz Smooth quartz Lebih tepatnya Alasan kenapa Karena quartz itu dia punya Ini ya Punya stair Dan macem-macemnya Jadi Bisa lebih fleksibel Ini kalo mau yang udah Lebih ribet lagi ya Yang tadi ya Belakang-belakang situ juga oke Pake quartz Juga ada Mantep banget Ini G Kita buat begini Oke Oke disini kita buat lagi Bagian sini Nah kita tinggal buat Setiap sisinya aja guys Bagian sini Oke guys Ini jadi ternyata Gue panjangin aja Blok yang sini Karena ternyata dia Lebih tinggi satu blok Jadi yang mau gak mau Harus ini guys ya Harus dipanjangin satu blok Setiap sisi Jadi setiap sisinya tuh A6 Ini ada 6 Oke 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 disini kita tinggal taruh Taruh begini Nah yang bagian luah Sini dia harus lebih tinggi Jadi berapa blok ini Jadi tim 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 6 6 6 Disini 1 2 3 4 5 Jadi 5 5 6 Ya Gitu G Nah Kenapa gue pake quarts Kenapa I like Using quarts Karena disini kita bisa pake Misalkan pake Tear Dan Tunggu Mungkin tadi ini rada salah kali Ininya Tangganya Nah kita harusnya pake gini Tuh Begitu Jadi kita bisa tambahin begitu Bentuknya disini juga sama Sedangnya kita juga bisa tambahin begini Gitu G Jadi bentuknya lebih kompleks Nah untuk yang atas gini Dia cukup satu blok gitu aja Karena Ya Namanya juga Minecraft Gak bisa diapa-apain Karena gak ada vertical slab Jadi ya Mau diapain lagi guys Gitu Nah disini Sama terakhir disini Nah Terus bagian belakang-belakangnya Kita tinggal tambahin stair-stair aja sih Juga gini kita tambahin stair Eh bukan stair-stairnya bukan disini Satu lagi Buset Salah gue Di belakang sini Nah Gimana sih Nah begitu guys Taruh begitu Disini juga taruh belakang sini Terus yang ini Taruhnya di belakang sini Nah Dengan itu Kita mendapatkan windmill Nah Again guys Disini kalian Kalau mau lebih detail sendiri Juga gak masalah Karena disini Gue Mau buatnya tuh Ini gif Pakai yang lebih detail lagi Jadi ini kalian ancurin aja Yang depan ini Yang kotak ini Bentar belakang semua Kayak gini Jadi begitu Nah disitu kita taruh fence Filnya kayak apa itu Kayak lebih tipis gitu ya Ya lebih tipis Cuman dia kayak Lebih detail aja gitu Jadinya Terus disini Kayak tadi lagi sama Kita bisa pakai barrel Barrel gini Atau Abis itu Kita gak perlu kasih trapdoor Jadi Bisa pakai button juga bisa Tuh Begitu gih Begitu gih Oke oke Nah Nah kalau mau lebih detail lagi Juga masih bisa guys ya Disini Kita tinggal tambahin slab Ya kan Lebih detail lagi guys Kalau gak mau gak apa-apa Kalau gak mau gak apa-apa Cukup Kayak tadi Sesuai keinginan Sesuai keinginan anda Gitu Kita juga bisa Taruh begitu ya Kawan-kawan tuh Tuh Oke tuh Kalian bisa lihat Kalian bisa kayak Variasiin Begini-gini lah Pokoknya intinya lah ya Windmill Oh badaya guys Kalian kalau buat windmill Jangan terlalu mepet deh Sama Ininya Jadi Keliatannya tuh dia ya Masuk Dipanjangin lagi Gak jadi masuk akal gitu loh Jadi gg Jadi kayak Dia tuh muter Muternya tuh gak nabrak atap gitu loh Paham gak? Makanya Lebih panjangin lagi kan Ya makanya Makanya kalau bisa Ini kependekan Makanya kalau bisa ini towernya Yang pertama ini kan Yang pertama ini kan Masuk akal gitu loh Itu yang basic banget Nah Pokoknya begitulah Cuman kalau misalnya nempel gini sih Senara masih bisa dibilang Aman sih Gek Kalau kayak gini Masih ya masih bisa di Biar Cuman yang aneh tuh Kalau misalkan Dia tuh sampai sini nih Panjangnya tuh sampai Sampai sini gitu Kayak nabrak atap gitu Nah itu gak masuk akal gitu Si tukang nyasar ya Gak di Viva Gak di sini Tetap nyasar Oke oke yang keempat Gak gue mau buat Windmill ya Windmill lagi Dia 4 blade Jadi dia tuh kayak simpel banget Dia cuman Bentuknya begitu Oke Oke kan Dipaham kan Jadi dia buatnya Ntar lalu-lalu kesana Jadi dia 1 2 1 2 1 1 1 Oke Gitu Bentar Eh salah 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 Sorry Radha mabok Orang Jadi Ini udah Autopilot ini Orang ya Udah autopilot ya guys Udah jam 4 Kita record Jadi ya Radha sorry Oke jadi disini kita Tambah 1 2 1 2 1 1 Oke nah Terakhir Begin sini Kita buat begini Buat begini Dan begini Begini Nah Gitu guys Jadi 4 Dia kuncirannya Mutar-putar Oke Sama kayak nomor 2 ya Sama Cuman beda dia Kali ini dia Kita kasih ini Kita kasih fence Oke oke Kita kasih fence Kita kasih fence Begini Setiap sisinya Kita kasih fence Wattop Gak setiap sisi sih Setiap ininya apa Pedang-pedangnya inilah Kayak blade ini Uh pedang-pedang kah Pedang-pedangan kah Blade namanya Nah disini Tinggal tambahin Nah Disini Kalian tinggal tambahin Woolnya Atau quartz Terserah kalian Tuh begini ya guys Disini kita bisa tambahin setir Ini enaknya pake quartz ya Tuh gitu guys Tapi boros bahan guys Boros bahan Recommended Kalau sudah Kayak Recommended Kayak akan bahan Ini rekomendasi Kalau kalian Udah kaya ya guys Udah tidak Krisis ekonomi lagi Krisis ekonomi Jadi dia dari Dari tebel Ketipis Tebel Ketipis Nah begitu guys Jadi ini tebel dulu Ke Lebar Tebel kan Nah disini Terus setir Nah gitu Gitu guys Nah gitu Masih juga sama Tebel Ketipis Tebel Ketipis Oke Jadi dia begitu guys Bentuknya Jadi bentukannya Dia tuh kayak Jadi dua Satu dua tiga Stair Satu dua tiga Stair Terus Terus quartz Stair Quartz Stair Nah gitu guys Kalian kalau mau buat Lebih panjang lagi Juga boleh guys ya Cuman Ya terserah kalian deh Kalian apa Bahannya tuh Seberapa banyak Kalian punya bahan Atau gimana Intinya Intinya kalau gue punya Begini aja cukup Segini aja udah cukup ya Nah disini kalian bisa Detailin lagi As always Kita kali ini beda Kita trapdoor nya Mengelilingi Trapdoor nya Mengelilingi Terus disitu Disini tengahnya Mungkin kita kasih Yang namanya kayak Ya kayak Kalau mau pakai barrel Juga oke Mau pakai barang lain Juga oke gitu ya Cuman disini Gue pakai ini Cuy Apa tuh Kita pakai loot Nah Nah Gitu guys Mantap Jiwa Terus juga Kalian kalau mau detailin lagi Juga oke Juga kalau misalkan Begini nih Kayak disini-sini Mau kasih trapdoor Mungkin setiap Setiap ini ya Kali lagi ya Nah Dikasih-kasi Trapdoor Ya hampir sama Kayak yang dua lah Pokoknya mirip lah Kayak dua ya Cuman ini Lebih advance Gitu ya Itu Nah pelu panjang ini Oh Mari kita lanjut Ke nomor lima Nomor kelima Oke Jadi nomor lima Kita buatnya begini ya Kita kali ini pakai Terokota Jadi kita buat Bulet begini dulu Oke Habis itu gini Ya kan Ya kan G Segini Kalian tinggal hancurin aja nih G Nah Jadilah Empat sisi rudal Rudal empat sisi Geng Rudal empat sisi Let's go Let's go Con rudal Empat rudal ya Enggak Enggak Gak guys Jadi Sebenarnya gini Emang desainnya begitu Geng Bener Geng Cuman Cuman gak begitu Cuman gak pakai itu juga Nah Sebenarnya ini kita buat kotak lagi Jadi Gini Ya kan Kita buat kotak gini Disini tengahnya kita tervence Ya kan Kita tervence Tuh Oke Apa ini Astaga Kevin guys Anyway guys Disini kita tinggal lurus aja Jadi disini kayak dia lurus-lurus doang Dia Mungkin lebih lurus Jadi Dari sini Satu Fence Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Gitu guys ya Tujuh kiri Tujuh kanan Tua Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tua Tiga Empat Lima Enam Kita belajar berhitung Bersama Azri Jadi Stmcc nya tujuh blok Dari Dari Fence itu Kan ditambahin Satu Nah itu Tujuh guys Pokoknya yang Spruce Plank bagian sini Tujuh dia Ini rada visual bug Rada Gak nyatu Nah harusnya begini Gak begitu G Tolong Nah Oke disini Kalian tinggal Tinggal Ya sama lagi Sina Basically Ya gak Ya senara Sama lagi Ini Ini secara tidak langsung Kuat rudal ini Kuat rudal Secara tidak langsung Ini Kita kasihin nama Desain kuat rudal Ya guys Anyway disini Kita pake smooth quartz Nah disini Smooth quartz lagi Oke Jadi Jadi Bagian sini Belakangnya tuh Dia Lebih tipis Jadi Emang lebih tipis Tunggu Jadi makin atas Dia makin tebel G Begini G G G G G G G Jadi Dia Dia tuh Begini Guys ya Desain Desainnya tuh Dia lurus Atas Lebihin Satu blok Dari Spruce nya ini Terus Kalian tinggal Bikin garis lagi Ini Satu dua Taruh bikin garis lagi Disini Terus jadi Oke guys Tuh Kalian Kalau mau lebih smooth lagi Juga bisa pake Stair Tuh Pake Stair Begitu Juga oke banget Tuh Gitu G Paham gak G 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 Jadi Kalian bisa lihat Jadi ini Lebihin satu blok Nah yang di belakangnya Itu dia Naikin satu blok lagi Nah begitu Terus itu sisain dua blok Disini Terus ini tinggal Begini deh Tuh Jadi kita tinggal Taruh stair nih Kalian kalau mau Tampai stair Juga oke Tuh Main stair Tambain stair Tambain stair Disini Maksudnya begini guys Rada sorry Jadi stair Disini Pokoknya dia bentuknya beginilah Basicnya nih Kalian bisa lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Kayak L Gitu ya Nah begitu Nah tinggal Dibuat Semua sisinya Guys ya Oke guys Ini kalau untuk Build kayak gini nih Ini kan rada Nabrak nih Nabrak sama stairnya Sama trapdoor Nah itu gak apa-apa Kalian ancurnya Trapdoornya Terus diganti aja Itu masih oke Yang penting tidak nabrak Dengan genteng-genteng gitu Kayak keliatannya aneh aja Cuman kalau tipis-tipis gitu Masih bisa Dimaafkan Nah Setiap sisinya udah jadi Ya kan Ini kan masih keliatan Kayak suriken gitu ya Nice Kayak suriken gitu kan Jadinya kan guys Disini kalian bisa Tambahin detail lagi Dengan cara Ada dua opsi sih Biasa Taruh trapdoor begini Ya kan Taruh jadi taruh trapdoor Setiap sisinya Atau Kalian juga bisa Tambahin ini nih guys Tambahin fence lagi Fence disini Nah fence Gini gey Jadi fence Nah Iya Gitu guys Satu Jadi bedanya jarak blok Satu blok Tuh kayak gitu Jarak satu blok Disini satu blok Dan jadinya begitu guys Nah Disini mungkin Simple Ternyata cakep ya Nah disini sebenarnya Kalian kalau mau Ya Lebih perbagus dikit lah Karena disini tuh Kalau kalian perhatiin Dia terlalu polos nih Nggak begitu Nah disini Kita bisa tambahin Stair Atau semacamnya Jadi pokoknya Gimanapun Ini pokoknya yang plank ini Itu jadi lebih bagus Oke Nah disini Kita disini bisa tambahin Stair Dengan tambahin Stair begini Itu juga bisa Udah mempercantai Jadi kalian tinggal Tambahin Stair begini Tambahin detail lagi Kita nggak mau Buildnya terlalu polos Oke Karena polos Kalau polos-polos Ya Jelek guys Nggak asik gitu Ya nggak Nah disini Kita bisa tebelin lagi Pake Pake Begituan Nah kita jadi Taruh Stair 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 Taro trapdoor Taruh apa kek disini Terus taruh barrel disini Kita taruh barrelnya Kebalik kali ya guys Bukan kebalik begitu Nah begini Nah Kita juga bisa Kalau mau lebih gila lagi Kalian masih bisa lagi guys Ini kalau misalkan Gue upgrade Juga masih bisa guys Sampai gila juga Nggak 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 Kalian tambahin Trapdoor lagi Bagian sini Jadi jaraknya Satu Dua Tiga Tuh ya Satu Dua Tiga Pokoknya dari fans ini Udah tiga blok aja Nah kalian isi begitu semua And Bagian sini Juga sama And done Selesai Belakangnya Paling tutup-tutup aja nih Yang kayak Taruh Taruh Gini Paling ya Tutup-tutup Begini aja Ya ini begini aja Biar nggak keliatan patah aja gitu Nah dah Sudah Selesai Kalian bisa buat Apa namanya Windmill kalian Begini Begitu 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 Oke guys Jadi dari yang simple banget Yang dari lumayan Cukup Cukup kompleks Lumayan kompleks Dan itu juga ya Ya senes sih Senes Gampang semua sih guys Kalau kalian udah belajar Tergantung ya Tergantung kalian sih Senar yang pemain Oke Oke guys Jadi itu aja guys Video untuk hari ini guys Jangan lupa like Jangan lupa subscribe See you guys next time Bye-bye Oke Sini guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax